Hari ketiga pasca longsor, tim Sargabungan terus berusaha mencari korban. Kali ini selain menggunakan eskavator, petugas juga memanfaatkan pasukan satwa K9 Polda Jatim. Terkait izinan ini terungkap bahwa sejumlah pengelola tambang di kawasan ini sudah tidak memiliki izin eksplorasi. Bantu proses pencarian korban yang tertimbun longsor di Gunung Sadeng, Desa Pugur, Kolon, Jember, Trabusiang, tim Sargabungan kerahkan pasukan khusus satwa K9. Dengan bantuan anjing pelacak dari Polda Jatim, pencarian difokuskan di lokasi utama, yang ada di sisi sebelah timur. Diduga di tempat inilah korban terakhir berada. Untuk mempermudah proses pelacakan, petugas membuat tubang. Dari sini anjing bisa mengendus bau yang keluar dari rongga material yang longsor. Tadi kita indikasi ada satu titik, setelah kita sama tim Basarna, diperlaksanakan pengerukan setelah pencarian, belum ada korban yang ditemukan. Mungkin nanti setelah ini kita lanjutkan lagi. Alat ekskavator pun dikerahkan untuk mencari Sucipto. Pekerja tambang batu hitam asal Desa Lojejer Wuluhan. 6 motor berhasil dievakuasi dan dibawa ke Mapo, sektor dekat. Bertahun-tahun di eksplorasi, Bukit Gunung Sadeng atau Gunung Kapur ini semakin memprihatinkan. Salah satu pengelola di daerah ini adalah CV Kartika Chandra, tempat Sucipto bekerja. Isin CV Kartika Chandra untuk eksplorasi tambang golongan B berupa batu mangan atau batu hitam telah berakhir atau mati sejak hari minggu lalu. Saat longsor terjadi, para pekerja tambang ini bukan sedang eksplorasi, melainkan sedang membersihkan pelaratan. CV Kartika Chandra telah berupaya meminta perpanjangan izin. Namun belum kunjung disetujui oleh pemerintah Kabupaten Jember. Tahun 2018 dan tahun 2019 ini memang ada beberapa izin tambang yang sudah habis masa perlakunya. Dan ada yang berproses, ada yang berproses, sampai di ini proses perpanjangannya pun juga masih terkendala dengan aturan-aturan yang memang tidak tahu saya apa menyebabnya di Kabupaten. Komisi 1 DPRD Jember berencana memanggil para pihak perusahaan untuk diaudit keberadaan izin tambang agar tidak semakin memprihatinkan. Berdasar data Komisi 1 DPRD Jember, di kawasan ini terdapat 24 perusahaan yang hingga kini masih melakukan kegiatan pertambangan Gunung Sandeng atau Gunung Kapur Buger, baik golongan B maupun golongan C. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.